Disini ikan cupangnya kena penyakit terupsi ya Lihat, ini juetannya sudah mau mati Kasian ya, ikan cupangnya terkena terupsi Ini aku pisahin tadi Ini adalah ikan cupang yang terkena terupsi Badannya itu membesar, membesar, melebar cupangnya gemuk Besar badannya Gak tau di perutnya itu besar Gara-gara apa, gak tau Ini biasanya disebabkan oleh faktor makanan dan faktor air ya Mungkin ya dari faktor makanannya Cara pengobatannya hanya tadinya aku ambil air Pisahin yang pertama, pisahin dari ikan cupang yang lain Dan kalian pisahin ke wadah agak lebar seperti ini ya Dan airnya kalian campur garam sedikit saja Garam sedikit saja Garam dapur juga boleh, tapi sedikit saja ya Garam ikan juga boleh Dan kalau perlu kalian beri obat biru ya Disini aku gak punya obat biru ya Jadi aku gak kasih banyak garam Dan jangan beri makan ikan yang terkena penyakit terupsi selama 3 hari Kalian jangan beri makan agar perutnya mengecil Jauhkan dari sinar matahari Seperti ini tidak boleh Karena terkena sinar matahari tidak boleh Kalian harus taruh di tempat yang cukup terdiri Mungkin taruh mana Kalau gak terdiri Bisa kalian tutupin Kita tutupin aja Tutupin Dan jangan diberi makan ya ingat Jangan diberi makan Ikan droxy kalau diberi makan Penyakitnya malah Besar ya nanti Penyakitnya malah membesar Sebentar Nanti penyakitnya malah membesar Itu aja ya Cara mengobati ikan cupang yang terkena droxy Yaitu kuncinya Jika Lama-lama Bisa kalian Jembuh ya Kalau lama-lama kalian itu terus ya bisa jembuh Dan mungkin sampai disini dulu video dari aku Dan sampai di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye